Al-Fatihah 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 Keutamaan yang kelima, orang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah SWT Sebagaimana dalam firmannya sesungguhnya yang takut kepada Allah Di antara hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu Quran Surat Al-Fatir ayat 25 Kemudian keutamaan ilmu yang ke enam Ilmu adalah anugerah Allah yang sangat besar Sebagaimana firmannya Allah menganugerahkan al-hikmah kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah Kepada siapa yang dikehendakinya Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah Ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 269 Keutamaan yang ketujuh, ilmu merupakan tanda kebaikan Allah kepada seseorang Barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan Maka Allah akan membuat dia paham dalam agama Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dan yang terakhir, keutamaan ilmu adalah Malaikat akan membentangkan sayap terhadap penuntut ilmu Sesungguhnya para malaikat benar-benar membentangkan sayapnya Karena ridho atas apa yang dicarinya Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majan Demikian khutbah singkat yang bisa disampaikan pada siang hari ini Semoga dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari Barukallahu liwalakum filqur'anil azim Wanafu'ani wa iyaakum bimafihi minal ayati wa thibri al-hakim Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wa s-sami'u al-alim Wa akulu kau lihada Wa astagfirullahu liwalakum Walikaf Walikaf Alhamdulillah Alhamdulillah Iladhi amarna Bil-i'tihadi wa al-i'tisami Bi-habarillahi wakil Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Iyahu na'udu wa iyahu nasda'in Wa ashadu anna muhammadan abdhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil'alamin Allahumma salli ala sayyidna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ittaqullaha Ittaqullaha maslata'atum wa sari'u ila maghafiratin rabbi al-alamin Inna Allah wa malaiikatahu yusallun ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu alihi wa sallimu taslima Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma ghafir lilmuminina wa almu'minat wa al-muslimin wa al-muslimat Al-ahyai minhum wal-amwad Inna ka sami'u muqaribun mujibu da'wah Wa ya qadiyal hajad Birahmatika ya arhamar rahmin Allahumma inna na'udhubika min adhabi jahannam Wa na'udhubika min adhabi al-qabri Wa na'udhubika min fitnatil masihid dajal Wa na'udhubika min fitnatil mahya wal mamad Allahumma inna na'udhubika min alhammi wal hajan Wa na'udhubika min al-ajaji wal kasar Wa na'udhubika min al-jibni wal-bukhli Wa na'udhubika min gulabatil dayli wa kohri al-wijal La ilaha illa anta subhanaka Inni kuntu min al-zalimin Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tukau wal-afafa wal-gina Rabbana la tuzi kulubana Ba'da idh hadaitana wa hamlana min ladinka rahmah Inna ka anta al-wahab Rabbana anina fi dunya hasana Wa fi al-akhirati hasana Wa kina azabanna Wa akhiru da'ana Anilhamdulillahi rabbil alamin Ibadahullah Inna Allah ya'quru bil'adli wal-ihsan Wa'ita idhul kurba Wa yanha'anil fahshai Wa al-munkari wal-bukhli Ya'idhukum la'allakum tadakkarun Fadkurullahu al-adhi ma'yadhukum Wad'u Waduhu yastajiru lakum Wala'adhiru lallahi akbar Bismillah haqeem Assalamu Waduhu yastajiru lakum